Rasulullah s.a.w. menghancurkan kalau ada lelaki yang baik, akhlak, dan agamanya agar kita segera menikahkan putri kita. Tapi di satu sisi kita tahu kita tidak boleh memaksa putri kita. Dia punya pilihan. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Memberikan arahan kepada putrinya. Kemudian suruh putrinya untuk istikharah. Minta pilihan sama Allah Azzawajal. Dan mungkin kalau memang tidak ada jawaban dan tidak ada kecocokan ya tidak ada masalah. Minta maaf orang tuanya. Karena bukan kehendak orang tua untuk menolak. Tapi karena memang dari putrinya sendiri yang mungkin belum siap untuk menikah. Jadi insya Allah tidak ada masalah. hanya sampaikan kepada putri ini. Mungkin ada alasan lain kenapa itu anak yang S2 di Medina umumnya. Mungkin laki-laki itu ya Alhamdulillah ketika dia ditolak mudah-mudahan mendapatkan yang yang sesuai dengan dia. Dan perempuannya juga mendapatkan yang sesuai dengan dirinya. Tapi orang tua punya kewajiban memberikan pencerahan kepada putrinya. karena ini kesempatan baik kalau memang anak itu soleh orang itu baik maka jangan ditolak takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena Rasul selalu